Oke teman-teman, salam alat berat. Kita jumpa lagi ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan proses bleeding atau buang udara di piul sistem pada saat kita service. Karena kemarin banyak pertanyaan. Tapi yang saya herankan kok masih ada mekanik yang takut masuk angin itu gimana? Lucu ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaan ini teman-teman mohon maaf ya. Alasan itu tidak bisa saya terima. Kenapa? Mereka itu bukan lagi mekanik senior. Mereka itu, itu mekanik dewa. Saya sebut mekanik dewa. Kenapa? Overhaul engine aja di tempat. Overhaul pompa hidrolik aja udah di bawah mereka. Gak di bawah workshop. Masa iya mekanik yang udah selepel itu takut. Gara-gara masuk angin, gara-gara ganti filter kan. Ya. Kecuali kalau alasan yang lain ya. Kecuali kalau alasan lain. Misalkan kan. Priming pumpnya rusak. Fit pumpnya atau priming pumpnya rusak. Oke lah ya. Karena kan udah di order tapi belum datang. Misalkan oke. Karena kadang kerusakan di sini. Tapi kalau normalnya sebenarnya bleeding itu proses yang sangat umum gitu loh. Jangan kan di alat berat pak. Orang-orang mobil aja tuh. Teruk-teruk kan pakai solar semua kan di bleeding sama dia. Bukan perkara yang susah gitu. Jadi. Ya inilah teman-teman juga udah pada tau kan. Udah paham. Kayak sekarang. Di video kemarin saya menjelaskan. Bahwa di OMM-nya ini gak boleh diisi. Yang hitam ya. Kenapa? Karena banyak kasus. Injektornya tuh gak awet. Di bawah setahun udah kena mah. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan udah kena. Padahal dia pakai genuine pak. Dia bilang pak prosesnya gimana? Ternyata diisi. Oh jangan pak jangan diisi. Kalau filternya tidak genuine pak ya. Paling 4 bulan, 5 bulan udah kena dia. Ini untuk teman-teman aja ya. Terserah lah mau diisi atau tidak. Tapi untuk para subscriber saya. Untuk teman-teman juga gitu ya. Di CRI teman-teman. Teknologi CRI. Nanti bukan hanya komatsu loh. Kalau teman-teman nanti menemukan unit lain dengan teknologinya sama CRI. Seperti itu perlakuannya. Supaya apa? Injektor awet. Julu sistem awet gitu. Ini sudah sangat bagus. Nah sekarang bagaimana sih cara kita bleeding-nya? Mudah banget ya. Ada 2. Pertama kalau yang di komas itu ada 2, ada 3 lah. Ada 4 sebenarnya ya. Tapi kita di PC200 strip 10M0. Di generasi strip 8 itu sudah beberapa unit dilengkapi dengan framing pump. Nah tonton videonya di sini ya. Ada 2 video. Tonton sampai akhir. Ini menjelaskan ganti filter ini sama ini sebenarnya. Terus bleeding-nya gampang. Sweet-nya sebelah. Dekat apa filter udara kan. Kebetulan unit ini tidak dilengkapi. Jadi kita manual pakai ini. Gampang. Kita sisakan OMM. Oke. Kita akan ganti dulu. Filter ini seri. Nah kita akan ganti teman-teman ya. Langsung. Langsung. Mas. Sudah. Ambil. Nah ini. Kita taruh aja. Kasih oli dikit itu. Nama ini kasih oli juga nih. Pakai tanganmu aja. Nggak pakai sarung tangan kan. Nah ini kasih oli dulu. Nah kasih oli. Udah. Oke. Sekarang ini. Menggantinya ya. Kalau alasan tadi. Sorry saya nggak terima ya. Mereka udah ahli. Nggak mungkin lah. Kalau takut ini masuk angin. Presa service. Kemudian bagaimana kalau kita ganti selang. Selang. Selang host. Eh selang host. Selang solar. Masa iya diisi dulu. Begitu selang mau dipasang. Pak isi dulu katanya. Nanti diketahuin operator kita. Lah ngapain Pak ini ganti selang. Kok diisi solar dulu. Biar takut. Biar nggak masuk angin. Masuk anginnya ditakutin. Iya sih. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan disininya problem. Priminnya problem. Ya teman-teman. Silahkan. Misalkan isi di sisi luar gitu kan. Dengan solar bersih ya. Ya monggo. Karena ya memang. Eh ininya rusak misalkan. Nunggu barang belum dateng. Tapi kalau sejatinya ya langsung aja nih. Ini saya akan teskan. Bleedingnya gimana ya. Buang anginnya pada saat service ya. Kita pasang dulu. Eh sorry sorry ini. Belum ya. Deketin. Nah. Nah kita pasang dulu filter. Soalnya ini kosongan ya. Udah bentuk. Baru tambahin berapa tadi. Tiga perempat. Tuh. Uh. Dari sini. Tambah lagi pakai tangan aja. Tuh. Udah. Segini aja udah cukup. Oke. Sekarang bawahnya buka dulu. Mas. Teran supply-nya. Sudah buka ya. Sudah. Sekarang kita pompa. Di sini ada nih. Ini namanya priming. Fitpam ya. Bahasanya. Kita puter. Untuk di generasi CRI. Di strip 10. OMM-nya udah dirubah. Kalau generasi sebelumnya. Di strip 7. Strip 7 atau strip 8. Saya lupa. Bahwa saat ini mompa. Ada yang dibuka di plug-nya kan. Plug-nya di atas. Atau selangnya dibuka. Sampai keluar. Sampai tidak ada bubble. Nah kalau di strip 10. Itu. OMM-nya sudah mengimprove. Bahwa tidak perlu. Ada host yang dibuka. Yang outputnya dari. Apa namanya. Dari supply pump kah. Atau dari atas plug ini. Yang perlu dibuka. Emang OM-nya begitu ya. Jadi. Kita pompa. Pompa ini. Sampai dia berat. Bahasanya sampai heavy. Heavy itu bukan heavy senang ya. Heavy berat. Terus tuh pompa tuh. Ini masih ringan. Sorry. Saya kasih waktu ya. Ini. Ya memang butuh effort teman-teman. Oke. Tangan ini aja dah. Nah inilah. Kita kasih. Kasih stopwatch ya. Sampai dia hidup tuh. Sampai berapa. Berapa menit sih. Ini. Turunulah. Aduh. Udah ganti oleh hidrolik ya. Oleh semua udah aman ya. Oh ya gampang kan. Kita ini. Breeder gak apa-apa. Nanti aja. Tuh. Ini bakras nih. Ini udah heavy. Bang. Bang. Bantu hidupin bang. Ntar ya. Ini. Gak apa-apa. Nanti aja. Kita yang penting start dulu ya. Keluar Oling gak disini. Taduh ya. Sesuai apa-apa. Asyik orang itu. Lama. Muka gue dah. Sorry lama tadi nunggu operator ternyata. Udah naik operatornya. Taduh ya. Nih kita pompa ya teman-teman. Kalau sekali gak hidup. Jangan panik gitu loh. Sekali gak hidup. Ya dua kali gitu. Ya. Ya udah berat. Nih pompa lagi tuh. Oke start. Nah. Gampang kan. Kenapa kayak gini ribet gitu loh. Heran aku. Udah sampe dua hari dua malam. Malah ada yang bilang. Bang biar drikdonnya gak lama katanya. Buset dah. Ini kelamaan. Kelamaan kebatang dulu daripada pompa kan. Kebatang bisa tiga menit. Pompa gak nyampe. Nah setelah ini. Makanya biarkan sepuluh menit. Hidup loh ini adalah sepuluh menit. Perhatikan ininya nih. Deketin. Nih. Perhatikan ya. Ada drop gak. Kalau ada drop. Berarti ada masalah di sistem. Ya. Masuk angin. Ini aman kan. Kuluh semua kan. Gimana? Kira-kira gampang gak? Gampang banget loh. Kira-kira gampang. Sub indo by broth3rmax